Kita mulai ya, untuk pengembangan kita hari ini. Selamat pagi, bulan, siang semuanya. Selamat pagi, pagi, masing-masing. Itu sudah pertemuan ke-6, tidak terasa. Jadi artinya pengembangan terakhir dan selanjutnya. Jadi waktu melalui dengan pengembangan, tapi kita terjadi sesuai dengan target. Tetapi mungkin ada beberapa posisinya untuk yang terkait dengan bujian. Karena kita berharap ya, setidaknya materinya itu dengan kelas yang sebelah. Itu hampir sama langsung, tetapi mungkin akan sedikit lebih cepat. Jadi kemungkinan misal yang terkait dengan tuan beli, itu lebih ke overview saja. Tetapi tidak masuk ke TSM. Jadi di seluruh materinya kan terakhir ada tuan beli. Jadi supaya bisa lebih detail juga untuk beberapa materi yang terkait. Atau mau semuanya? Ya. Setuji ya berarti ya. Ini nanti kita berhasil di pasal. Untuk detailnya nanti yang setelah. Jadi untuk hari ini, saya sedikit overview ya. Karena minggu lalu kan kita tetap mulai. Karena itu, ya secara, ketahu beberapa pribadi itu, selanjutnya itu selanjutnya untuk penyantang masyarakat. Karena pokosnya itu mungkin satu jam. Setelah itu, baik dari dosen maupun hasil, juga mesti sudah mulai. Pokos satu. Akhirnya kita sedikit, ini juga yang akan menyebabkan kebanyakan di bulan dulu, supaya lebih mati. Dari minggu lalu, kita menjual untuk lanjutkan yang terkait dengan transformasi ini ya. Jadi ini sudah ya. Minggu lalu kita lihat. Minggu lalu kita ingin suatu penyataan yang menggunakan atau mengawetkan penjumlahan dan pengalian sekaliannya ini. Jadi, waktu itu, kita sudah membahas juga beberapa topahnya. Baik yang masih sederhana, dan itu ya, juga sedih. Jadi, beberapa diantaranya yang sudah kita bahas terkait dengan contoh. Itu salah satunya ini. Misalnya, topah 6 ini. Kita punya otak kominian, menggunakan fungsinya adalah turunan. Jadi, ketika dia P-nya adalah uang pek, waktu yang disini adalah fungsinya yang dapat diturunkan. Jumlahannya kan juga dapat diturunkan ya. Dan pertalian dengan suatu uang 6 ini kan juga dapat diturunkan. Kita bisa cek juga diupakan uang pek orang ini. Jadi, kita bisa lihat ini, yang keuangan ini salah satu untuk transformasi miliar dengan, ya, kita punya fungsi, kita ketahkan ke kebenarnya. Dan sama yang lain yang sekalian dengan integral, karena ya, turunan dan integralkan kita sama-sama puluh. Bisa diturunkan dulu baru di jumlahkan, maupun di jumlahkan dulu baru di jumlahkan. termasuk ya, perkalian dengan suatu gila-gila juga sama-sama. Jadi, ini minggu baru sudah kita lihat. Nah, ini contoh yang lain ya. Ketika kita punya suatu komintaan dari FN ke FN, dengan petanya itu adalah suatu matriks A, tentunya ukurannya disesuaikan. Jadi, kalau yang ini berarti A-nya ukurannya berapa? Kalau di sini M, di sini M. M kali M. Karena ketika M kali N dikandikan M kali 1, ia jadi M kali 1. Jadi, kita punya secara mung, apapun A-nya, nanti dia akan menjadi suatu transformasi dunia. Alasannya, kalau kalau sebenarnya A di sana, ia akan jadi transformasi dunia. Karena sama ya, karena ketika kita punya di sini, kita punya dua-dua sektor, misalkan di sini. Nah, ini kan jelas kita punya A di kolom, jadi tambah di, jadi A di tambah di. A di sini, A di bawah A. dan kalau kita punya A di sini, kita kali V, berikan A di kali AP. Berikan A di HP, dan dia berikan A di O. Jadi, hari ini nanti fokus kita utamanya, yang terkait dengan platformasi dunia, artis-pulguan basis, itu kalau kita kita punya platformasi dunia, platformasi dunia ya, bentuknya. Bukum siap, sorry. Dan secara umum, kalau kita punya, dari sini kan, N ke FN, nah dia pasti selalu, platformasi dunia yang dapat dinyatakan dalam, di, tadi-tadi. Adi-adi, kenapa setiap transformasi dunia, ini ngikutnya, soalnya dia dulu aja. Jadi, kita kan tahu ya, di sini FN, dia merupakan, uang rektor atas F. FN-nya juga uang rektor atas F. Nah, alasannya kenapa, setiap transformasi dunia, dari FN-nya FN, itu dapat dinyatakan dalam bentuk, Bisa-bisa, di matriks A-nya. Ya. Kalau kita punya, di sini, bumbunya A x B kan, jelas ya, kita lihat, dia pasti perubahan suatu, langsung masih, di sini, di sini, yang ada di sini, O-an, dia pasti, transformasi dunia. Nah, cuma pertanyaannya, kenapa kok setiap transformasi dunia, dapat dinyatakan dalam bentuk, Pasti ada bentuk, bentuknya kasus ini dulu, sebagai fitur, sebelum masuk ke, yang saya telah menik. di sini, di sini, di sini, akan jelas ya, dia punya basis, basisnya, yang standard aja, kalau ingin mudah, kita punya, 1 0, terus 0, 1 0, terus makin 0, semuanya, belakangnya, sehingga, P-nya di sini, dapat dinyatakan dalam, ya, komponennya, P-nya yang pertama kali, 1 0, terus yang kemudian, yang kedua kali, 0 1 0, dan terusnya, dari situ, kita bisa lihat, bentuknya di sini, jadi, P itu oleh transformasi dunia, misalkan kalau kita ambil, misalkan kita punya P-nya itu, bentuknya adalah, P1 sampai P2, jadi, ini kan tadi, yang bisa dinyatakan dalam, P1, atau 0, ya, P2, 0 1, yang seterusnya, di sini kita punya apa? PN, 0, 0, 0, 1, 0. Nah, ketika kita punya, sebarang transformasi linier, berarti kan, kita punya, misal ini, sebarang transformasi linier, misalkan kita punya T, kita kan punya T, kita kan akan dikatakan ke, sesuatu, Dari situ artinya apa? Kita punya yang, kalau ada koordinat ini, dia dikatakan koordinat yang, P1, dari situ berarti, misalkan di sini, ada suatu vektor dulu, akhir-akhirnya gimana? berarti kan kita dapat menyatakan begini, juga dalam, pakai basis standarnya, juga di RMI, ya kan? Nah, dari situ kan, bisa kita konfasikan, untuk matrix, hanya, jadi kita punya koordinat yang pertama, terus kita akan beras dikatakan, nanti kan, ya, kalau nggak mau, dia harus, dari situ ya, bisa kita formulasikan, suatu matrix yang disana, sehingga, transformasi liniernya, yang berkaitan dengan, suatu matrix, di sana dikatakan, ini, untuk yang kasus ini, nanti kita akan dikatakan, untuk, ya, ruang sektor, yang bentuknya yang lain, karena kan ini, bentuknya mudah ya, F, kan sama, F, kalau ruang sektornya sebarang, misalkan kita punya V, atas, lapangan F, nanti kan benar, nah, itu yang akan, kita lihat, secara, ya, terus, kemarin, juga tunggu lalu, kita sudah melihat, ini juga, terkait dengan fungsi kolor, gila, jadi, dari sini, kita melihat, bahwa, P ini, bisa dipetakan, kek N, ketika, P nya itu, waktu itu berdimensi, N, jadi, P itu, waktu itu, atas, berdimensi N, dan ini, merupakan, transformasi, P, nah, pertanyaan, lanjutan mungkin, ya, di contoh 9, kira-kira, dari, contoh 9 ini, ini kan dia, mudah ya, ditunjukkan, dia transformasi linear, pertanyaan pertama, apakah dia, injektif, dan pertanyaan kedua, apakah dia, subjektif, ini bisa, berarti, hingga, minggu lalu, kan, kita sudah tunjukkan, dia terus masih linear, kita tunjukkan, dia, mengalutkan penjumlahannya, kita, tunjukkan dia, beberapa kali, yang salahnya, benar-benar, skalatnya, perlu dikuatkan, bagian saya, kan, pertanyaan lanjutannya, apakah ini, injektif? Berarti artinya apa? Kalau mau menunjukkan injektif Ya salah satunya Kalau tinggal ini kita bisa ngecek karnalnya Yang diberitakan karnal Apa disitu? Salah satunya Kalau tidak ya pakai definisinya juga tidak apa-apa Diambil sebarang dua-dua koordinat yang sama Apakah penuhnya juga harus sama? Untuknya disitu koordinat relatifkan ada basis Jadi kita fixkan dulu kan berarti harus diambil ke-7 basisnya Jadi misalkan kita punya P itu basis dari V Jadi nanti V ini akan diberitakan ke koordinat V relatif terkenal basis V Jadi contoh paling mudah kalau misalkan kita lihat yang di... Misalkan V nya itu kita ambil FN lagi Berarti kan kalau tidak sisa nanti ya standar ya Saat dikontol kan kalau digambil komponennya Berarti kan dia diketakan ke masing-masing komponennya Nah dari sini apakah dia injektif? Iya enggak? Iya enggak? Iya enggak? Kenapa? Karena kalau kita ini ambil sebarang dua ya Sebarang ini Dua-dua elemen di FN Jadi kita punya Dia sama ya Jadi kita punya di FN V1 sama dengan V2 di FN Berarti kan kita punya koordinatnya disini ya Sehingga Relatif terhadap basis kan Jadi disini kita akan punya apa? Atau sukanya gambung inilah Misalkan saya punya V1 X D ya Misalkan X sama Y Itu ada Kalau disini kan bentuknya kan Misalkan X nya itu misalkan bentuknya disini X1 X2 sampai XN Nah itu kan harus sama dengan Y1 Y2 sampai YN Ini juga Terus kalau misalkan disini B nya tadi C nya V1 Sampai VN Berarti artinya apa? Ketika kita punya suatu Factor Factor Yang dipetakan ke X sama Y disini Berarti faktornya itu apa? Kalau B nya adalah ini Berarti diperolek Rapetanya Kalau injector kan gitu kan Kalau yang dipetakan sama Rapetanya harus Sama Rapetanya X siapa? Berarti dia Menurutnya adalah Ya sudah X1 kali P1 X2 kali P2 100% XN kali PN Oke Karena Kompetanya disini kan Diambil koordinatnya Koordinatnya Koordinat itu kan artinya Ini kan Koefisiennya di depannya Masih-masih ini kan Kalau dia koordinatnya X1 sampai XN Berarti artinya Kita dapat Nyatakan Rapetanya itu Dalam Perpresentasi Koordinatnya Di sisi lain Di sisi lain Kita juga punya Apa? Di sini Ay1 V1 Terus ditambah Seterusnya Tambah YN PN Ini Rapetanya Nah Karena disini Masih-masihnya Sama Artinya kan Kita punya ini X1 sama dengan Y1 X2 sama dengan Y2 XN sama dengan XN Iya Iya Berarti Kita koordinat apa? Kalau ini masing-masingnya Sama Padahal V-nya juga Sama Ya sudah kan Keduanya pasti Sama Berarti dia ini Oke Jelas ya Jadi kita punya yang Buat-buat di sini Koordinatnya Sama Yang relatif Basis ini Rapetanya Pasti Sama Terus yang di sini Apakah selalu berlaku? Selalu gak yakin Pasti banyak Di belakang Padlon pengen jawab Tapi ragu-ragu Tapi kalau tidak ingin jawab Ya terus Jadi biar yang lain juga Berlaku Berkontribusi Ya Subjektif apa gak? Subjektif ya? Kenapa? Ya kalau diambil Sebarang Ini Misalnya Misalnya X1 Sampai X1 Anda apa? B-nya adalah Ya ini tadi kan X1 V1 Dan seterusnya X1 B-nya 933 V Misalkan ini saya kasih Ini ada Beratuk Basis V Dari V-nya Dia akan jadi X2 Jadi menariknya adalah Apapun yang kita punya Di sini Untuk Basisnya Jadi Ketika dia Berdimension Dia akan selalu Disomorki 9 FN Atas 1 Dekonnya Ini Nah Kenapa menarik? Pas disini tadi Kita bisa melihat Nah Dia kan bisa Direpresentasikan Paket Patricksnya Yang FN Atas M Nah Disini padahal Masih-masihnya Dia akan Insomorki Dengan FN Atas M Nah Disini padahal Berarti kan Ya sudah kan Otaknya itu kan Langsung berpikirnya adalah Ya kalau kita punya Sebenarnya transformasi linear Dari ruang vektor V Atas F Ke ruang vektor V Atas F Juga Nah itu kan juga Pasti bisa dapat Dinyatakan Sebagai Hidup patahnya Dengan A ke V Baik melalui Nah itu salah satu yang Ya Menguntungkan Di transformasi linear Karena Kalau kita bisa Representasikan Menggunakan Perkalian matrix Tadi itu kan Jadi jelogi Ini Ada yang mau ditanyakan Ini Bukan baru Dulu aja Belum setengah jam Makanya waktu Diskusi sama Yang Dari kelas sebelah Kemarin Oh iya Jangan-jangan kelasnya Terlalu cepat Tapi kalau Dari sisi target Memang Seharusnya Lebih cepat lagi Jadi kita sudah Lebih lambat dari Seharusnya Cepat Enaknya Kalau Ketemu langsung Kayak gini Itu kan Bisa melihat Inspirasi nya Biar paham Ada berapa orang Enaknya Apalagi Kalau ada feedback Pas dijelasin Gapap Pas nunggu sendiri Susah Berarti memang masih Susah Oke Ada yang mau ditanyakan Mungkin Ini Ini Standar lah Kemarin sudah kita bahas Ini juga sudah Atau ada yang mau ditanyakan Mungkin Untuk Atas lapangan yang sama Jadi Nomor satu itu Makanya adalah Ya 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 Kita kumpulkan semua Transformasi Ini Dia akan Menter suatu ruang Kita sudah Bahas Terus Ini Komposisinya Kalau kita Punya Dari U ke V W Kita Komposisikan Jadi U ke V Ternyata Dia masih Suatu Transformasi Sudah Kita Tunjukkan Ini BGP nya Kalau Inverse Dan Dan Selanjutnya Ini Komposisinya Jadi Dari Komposisi Yang lain Yang Sudah Kita bahas Ketika Kita punya ruang V dan V Kita punya Suatu Basis Kita Bisa Definisikan Transformasi Mineral Dengan Cara Memilih Ya Masing-masing Basisnya Dari V ini Dipetakan Ke B Jadi Ketika Ini Tetanya Nanti Dia akan Jadi Ini Jadi Transformasi Linearnya Semun Disini Kita Akan Peroleh Dan Contohnya Ini Pasti Tendal Karena Kan Dari V1 Pasti Tendal Jadi Bisa kita Cek Kalau X-nya Benar-benar Transformasi Linear Dan Kalau ada Dua-dua Transformasi Linear Yang Hasilnya Sama Ini Banyak Kasusakan Mendefinisikan Suatu Transformasi Linear Dengan Melihat Basisnya Karena kan Utamanya Dari Basis itu Ini Bahwa Kita Punya Taiga Banyak Objek Cukup Kita Wakili Dengan Dimensi N Jadi Kita Enggak perlu Berbicara Keseluruhan Semua Kita Resultasikan Menggunakan N Jadi Peran Basis Sangat Bersih Berapa Ada Yang Sedikit Mencoba 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 Mencana Masih Dimana Ibu Kesannya Kayak sesuatu Yang baru Ya Yang baru Iya Yang baru Baru Masa Si Di Kita Semester 2 Sudah masuk Long Vector S1 Kan Ajabah Linear Elementar Kan Habis UTS Langsung Vector Jadi Bedanya Long Vector Fokus Untuk Ajabah Linear Elementar Itu Hanya Untuk Vector Dan Dia Carakan Ke RM Tom Dan Itu Ya Puncaknya Dari Basis Makanya Di Awal Pertemuan Saya Pernah Sampaikan Link Ke Elok Yang Aling IPD Eh Bener kan ya Ya kan Kalau ada yang sudah Surin Misalkan kesulingan Di ketik ini Bisa Belajar dari situ Ya Setidaknya inilah mindset awalnya Feeling nya Hampir sangat Cuma Objeknya Yang Berbeda Itu selalu Saya sebut-sebut Karena Importnya Gede banget Tiap Topik Ada Penjelasannya Ada Latihannya Ada Penjelasannya Juga Jadi Tergantung Kalian Atau Lebih tepatnya Mengagindakan Waktu Tidak Ya Kan Hari 24 jam Ya kan Tidur bisa 7 jam Agenda sehari-hari 3 jam Masih ada 4 kelas 40 jam Kali 6 hari lah Minggunya bisa jalan-jalan kan Itu udah berapa itu 14 kali 6 Kali 6 84 jam 1 1 Cukup Nah Tidur bisa Ya Setiap Linggu kan harus ada breaknya Setiap Sehari-hari 84 jam Buat belajar sehari-hari ya Bisa Bapak kuliahnya Cuma 485 kan Tidur Setiap Tutorial Kita kan bagian dari belajar juga ya? Karena jarumnya jadi gak punya pilihan aja ya? Karena serata rawanya kan beda-beda. Dan kompetensi minimalnya kan sama. Dan menurut saya sih gak terlalu banyak. Istri saya dulu dari pendidikan ya nyatanya bisa dapat aminasi. Atau B ya? Tuh ada minus ya? Berarti B berarti. Udah ya? Terus kemarin kita sudah mendekatkan ke 0. Jadi semua yang diketahkan ke 0. Terus image itu adalah semua yang punya waktu pagi. Kita sudah membahas juga kernel itu. Karena kernel kan subsetnya V kan? Kalau yang image kan ini ya B ya? Jadi dia sebuahnya V, yang satu sebuahnya B. Dan ini jelas dari definisinya. Kalau image-nya itu sama dengan B kan artinya semua punya kerajaan. Berarti sojegi. Nah yang menarik ada dua. Untuk menunjukkan kenyataan kita cukup melihat kernelnya. Yang diketahkan ke 0 itu siapa? Tapi dengan catatan ini ya. Dia langsung masih ini ya. Kalau dia hanya fungsi biasa ya gak berlaku. Jadi kalau yang diketahkan ke 0 itu hanya 0 saja. Jadi kalau sojegiannya pasti injektif. Terus apa lagi ya? Ini kalau dia subjektif sama injektif. Dia jadi isomotis. Nah keuntungannya isomotis adalah banyak sifat-sifatnya yang sama. Dan salah satu yang menarik ketika kita ambil suatu subimpunannya di V. Dengan catatan di sini kita punya isomotis man dari V ke W. Nah kita punya S itu membangun V. Jika dan lain jika image-nya S itu juga membangun W. Buktinya gimana? Kalau yang kita bahas kan masih ini ya. Ya sifatnya yang ilu-ilunya itu kan sama. Nah sekarang kita melihat ya ada anaknya nih. Impactnya apa ini? Apa ini? Yang membangun V jika dan lain jika. Betanya S itu membangun W. Yang lebih mudah dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Kiri ke kanan ke kiri. Atau kanan ke kiri oke? Ya kan harusnya oke kan? Semuanya bisa dibuktikan kok. Kanan ke kiri. Ya sebenarnya sama aja ya. Kadang kan kita punya pemerintahnya di Cipu P. Jadi tidak pengaruhannya. Kalau kiri ke kanannya gimana? Nomor 1. Yang mau ditunjukkan apa? Yang mau ditunjukkan apa? Atau dari S itu membangun. Yang mau ditunjukkan apa? Gimana? Isinya dari tau-balik S itu apa? Dalam kita punya ini. Kita punya di sini S. Terus punya pemerintahnya ini ya. O nya tadi, berarti kan intinya kita punya semua yang, ya ini kan, migri-migri. Jadi yang di sini kita, ini adalah O dari S. Berarti, ya kalau misalkan di sini, S ya, di sini misal yang S1 sampai S1, berarti kan di sini adalah O dari S, I ya. Sebenarnya, hasilnya di S. Beta dari suatu himpunan, yaitu kan artinya ya himpunan yang di sini adalah beta dari masing-masing elemen dari himpunan. Nah, tunjukkan dia membangun ini. Biasudah kan berarti diambil. Sebarang, dia yang bertawari. Nyatakan dia dalam kombinasi linear dari, ini kan, atau S, I. Caranya? Ya sudah, karena taunya isomorfisma gimana? Berarti kan ada V yang bertawari, semenikian ini apa ya? Atau dari V itu adalah CVB kita ya? Iya nggak? Karena kan dia objektif. Apapun yang di sini, ya pasti ada yang dibalikannya. Nah, padahal S-nya itu kan membangun V. Berarti artinya apa? Karena S-nya itu membangun V. Berarti kan ada, ya misalkan alpha-1 dan seterusnya alpha-N. Ini semoga nggak bingung ya? Karena ya normalnya itu harusnya, kalau faktor kan ada tanahnya ya. Nah, meskipun saya nggak luruskan ke mana. Semoga tetap masih bisa membedakan mana yang diulang faktornya, mana yang skalar. Nah, dari sini kita punya apa ya? tau dari V itu berarti tau dari semuanya ya? Iya. S-nya. Padahal dia transformasi linear kan? Berarti kan jadi gini. Iya nggak? Iya. Dan ini jadi alpha-1 tau S-nya. S-nya alpha-N tau S-nya. Iya nggak? B. Padahal tadi tau dari V sama dengan apa? B kita. B. Berarti dari sini kita simpulkan arah. B kita dapat dinyatakan dalam kombinasi linear, elemen-elemen yang B. Atau S-nya. Berarti kita punya tau dari S-nya itu membangun B. Arah sebaliknya kurang lebih sama ya. Karena lagi-lagi kita punya ketika dia isomorfisma kan dia objektif, kita punya inverse-nya. Ya tinggal dibalik kita pakai inverse-nya. Apa ini? Ini sebenarnya. Asal cara memikirnya sama, setainya nggak jadi susah. Sama aja arah sebaliknya B. Jadi ketika kau dari S itu membangun V, berarti kan nanti kita mau menunjukkan S itu kan membangun V Berarti kan kita ambil sumberan elemen V, nanti apa? Karena di asomorfis ada yang di B Ya cuma arahnya dibalik aja, yang di B itu yang dinyatakan adalah kombinasi linear atau S Otomatis apa? V nya juga nanti ada sesuatu yang dapat dinyatakan dalam kombinasi linear elemen V Berarti arah sebaliknya analognya Ini analog Benar nggak? Mudahnya kalau tadi ngambil di kanan, ada yang di kiri Itu yang dimanfaatkan untuk bantunya di sini Nah sekarang, ada yang di kiri, ada yang di kanan Sampai Ini nanti yang menciptif gitu Nah ya, itu nomor 1 Nomor 2 Bisa buktikan sendiri nggak? S itu bebas linear di V, jika ada yang jika, atau S itu juga bebas linear di V Nah ya, sama aja ya Ya, sama aja ya Ya, sama aja ya Kita Kita Mau menunjukkan Tabula di S itu B plus linear di V Berarti kan? Ya sudah Diambil Sebarang Komunikasi B plus linear Kita punya Alpha 1 Raub dari S1 Dan seterusnya Alpha N Raub dari S1 Dan seterusnya Ini jadi Nomor 2 Berarti kita pilihan di sini lah ya Ya, taub dari alpha 1, S1 Seterusnya Raub dari alpha N, S1 Dan seterusnya Raub dari alpha N, S1 Raub dari S1 Dan seterusnya Alpha N, S1 Nah, cara nge-claimnya Masing-masing dari alpha i nya semua harus nol gimana? Karena kan targetnya Kombinasinya ini nol, mau nggak nol harus Masing-masingnya kan semuanya nol Cara nge-claimnya gimana? Karena taunya adalah isu nol? Isu nol Isu nol Ya, dilihatkan nol Siapa? Nol Ya, nol Ya, nol Ini karena taunya isu nol 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 N Nol Nol N Nol 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 Mengumpul kembang 너 Oke, tanya-tanya,video ini Ehm Nol X Nol Nol Di Nol Yang mau ditanyakan? Jadi salah satu poin Yang ingin disampaikan disini Ketika taunya itu suma-fisma Subnya itu juga punya pengaruh Di petanya Dan artinya apa? Yang ketiga itu Dari nomor 1 dan nomor 2 S-nya pun basis Bukan jika otomasinya Ada otomasinya pencarna Dan ini sudah kita bahas Di diskusi Jadi taunya itu suma-fisma Jika ada basis yang dipetakan Bagaimana cara membangun Menariknya adalah Dari sini akan berimpeng Kalau kita punya Dua buah ruang petel Atas lapangan Mereka itu suma-fisma Dan nanti jika Dari sini Sama Dari sini 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 Jadi, salah satunya ini, untuk mengontak mudah mencari basis juga. Ini kan minggu lalu juga sudah kita lihat. Jadi, di antara dua ini, yang satu sisanya itu terlihat dapat menyatakan dalam kombinasi mudah yang lain. Berarti kan basisnya juga harus pakai ya. Jadi, kita juga sudah melihat dimensi ini, secara dimensi. Karena ketika kita lihat tadi, informasi ini. Ya tergantung nulisnya sih. Nulisnya yang tadi, perbatas itu kan berarti informasi baris yang lain. Kalau nulisnya yang menggunakan kolom, ya berarti operasi kolom yang lain. Nah, nanti yang baris-baris yang isinya mau semua. Itu kan artinya apa? Ya, dia dapat dinyatakan dalam kombinasi mudah yang lain. Berarti artinya apa? Ya, kan. Jadi, contohnya kayak gini tadi ya. Nah, ini tadi. Tidak. Nah, ini kan. Sebetulnya, kalau ini kan totalnya harusnya... Harusnya empat ya. Iya. Wafet potenya itu kan harusnya lebih yang simpan. Iya. Iya. Kan ternyata, yang dari sini kan kita mau yang 2. Iya. Jadi, yang 2 yang lainnya kemarin. Yang lainnya semuanya ditetapkan. Iya. Iya. Kalau yang kosong-kosong dulu kan masih nih sebenarnya. Untuk. Coba-coba. Mohon nulis. Jadi, perjalanan UKS kan. Hmm. Tapi, sebenarnya kalau temannya itu UKS. Hahaha. Nah, ya itu lah. Apa yang kita rencatakan tuh. Karena belum menurut basis. Itu ya. Kalau siang. Oh kan udah satu jam kan sih. Hehehe. 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 Cepat ya. Iya. Hehehe. Hehehe. Kalo gak kerasa kan berarti kamu enikmatin? Iya. Hehehe. Hemma şuyan ya. Hehehe. He��. Hehehe. ya kalau pas ngomongnya masih berhubungan sama kuliah yang paling baik ini yang tadi ya kita lihat pabrik sepresentasi intinya kita mau menggunakan pabrik untuk kita presentasikan suatu transformasi linear jadi awal mulanya itu mungkin kita punya kalau ada A A dan B kan jelasin C tapi bagaimana kalau kita punya transformasi linear apakah kita bisa mencari suatu matriks sehingga kalau hasil ini yang tersebut dapat dipresentasikan jadi B itu dikentangkan ke A kali ke B dan disini secara mau nanti ini bisa kita ganti juga C dan C dan E itu keredatkan ke M supaya muda saja ini misalkan kita punya disini di C2 ya kita punya basis saya kan 1010 nah kita punya transformasi linear kita hanya tahu dia mempengatakan basis ini S1 nya ke sini dan 2 nya ke sini nah gimana cara mendapatkan A nya S1 nya yang ini S1 nya tadi S1 nya 0 S1 0 S2 nya ini tadi ya 0 1 1 atau mungkin pertanyaan kalau T nya itu transformasi linear saya akunya S1 1 ini dikentangkan ke mana jawabannya ini lah biar enggak 2 1 2 kenapa kalau dia harus dikentangkan ke 2 1 2 2 2 2 0 Mreka amat dimana dikentangkan ke여�anti ini masih traksi gila-gila Belum kalau nanti F-nya itu diganti lapangan apai Tapi lapangan ini juga kan Tapi lapangan ini juga kan Tapi lapangan ini juga Tapi diaplikasikan Ini bener, ini tadi gimana kok Kenapa kok satu-satu harus dipetakkan 2-1-2 Kalau saya punya Di sini A, B ditetakkan ke siapa? Nah terus ke A kali 5 negara 272 Tambah B dikali 338 Kenapa? Sangat rendah hati ya Habak? Karena A, B itu adalah A dikali E1 D dikali E2 Makanya T dari ini harus jadi apa? Nah A, T, E1 Tambah B kali T, E2 Padahal kan ini yang ini ya Nah yang saya ganti warna ya Nah yang ini itu kan yang T, E1 ya Perusian ini adalah yang T, E2 Makanya yang satu-satu bagi Ini kan satu kali E1 Satu kali E Nah kalau kita lihat kayak gini A, B dipetakkan ke A kali ini tambah B kali ini Berarti kita punya matriks apa? Yang dikalikan A, B Sama dengan Ini kan? Iya kan? Iya kan? Dua kan? Dua kan? Dua jika nya? Iya Iya Sampisnya ada warna Iya 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 Ini kan semua Berpresprasasi matriksan ya? Cuma di sama Berapa? 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 Ini di My 93 Berapa? 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 Kalau ini kita kalikan, ini menjadi 5A, ikuran 3B, ini menjadi 7A, tambahan 3B. Bisa dilihat modal awalnya adalah basis, modal akhirnya juga kita butuh ketanya. Dan kita selalu bisa mengisikan artis. Ini kebukulan aja ini ya, basisnya yang di awal mudah, AB-nya kan bisa langsung. Bisa dapet pilihan, cara dapetinannya. Berarti gimana? Dalam pilihannya di sini. Ini nanti secara umum, ini kalau diganti A, juga bisa enak. Sudah ada lapangan. Kita dapet dengan tunda matriks A, dan hija 3. Dapetin matriks A-nya di mana tadi? Dapetin matriks A, dan hija 3. Dapetin matriks A, dan sendiri yang di luar biasa. Gimana? Gimana? Tadi kan kita sudah membuktikan kalau kita punya V itu dimensinya N, nanti kan kita cukup melihat yang ini aja kan N, 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 R, M aja ya, nggak harus menulis barang Ya terus ngapain ini, misalkan kita punya S1nya tadi ya Kita kan pasti masing-masingnya punya T dari E1, itu kan nanti jadi apa? T1, kita punya seterusnya sampai T dari E, N Terus, kalau kita punya X disitu, kita punya X1 sampai Xn, berarti kan dia akan jadi X1, X1, Xn, En, Berarti apa? TX itu jadi apa? Nah, jadi kita punya X1 dari E1 dan 1% Xn, 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 En, Berarti apa? Kita punya basisnya juga sama, basis standar Ya sudah, kita mudahnya adalah matriksnya itu isinya adalah kolom-kolomnya, ya kan kolomnya ini, kolomnya ini, nah berarti A nya itu apa? YangWithis Yangbu太, yang biasa Ini ya di sini B1 Etaran Ini LN Isinya E L Ну Yangbu quite Kita jadi lebih mudah karena kita punya basis standar Jadi menyatakan ya kan tinggal Ya komponen pertama, komponen kedua Pasti selalu Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan Ah, fix ini gak jadi diskusi Lah udah aja meskipun Gak maksudnya presentasi nanti Diskusinya mungkin di luar kelasnya Deku selamat menikmati 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 iya ini selamat menikmati 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 jadi artinya apa? ketika kita ngambil disini kita punya papetannya papetannya itu apa? disini adalah biasa pertimbangannya dari X atau X jadi papetannya itu kita ambil sebagai profisien dari? ya buat kombinasi dunia secara umum nanti dia akan.. terus yang kedua dia injektif kalau TX sama di kernel hanya punya penyelesaian video karena kalau dia injektif berarti kernelnya hanya 0 berarti yang dipetakan kernel siapa? 0 saja berarti dia punya penyelesaian terus yang terakhir dia injektif jika dan jika kolom kolomnya bebas ini kenapa? ya kalau gak mau harus masing-masing alfanya 0 kan? iya berarti dia bebas ini enak ya? enak ya? enak cuma pakai definisi ini contohnya jadi kita punya transformasi linear definisinya ini jadi pertama ya ngecek transformasi linear salah satunya bisa kita nyatakan dalam bentuk ya antara definisi atau ini kita cari matriksnya kalau kita cari matriksnya gimana? ini kita cari matriksnya ini bentuknya misalkan di sini X ini X X Y X Y Y Z jadi yang disininya kita punya di-3x berarti artinya disini kita punya minus 3 ini nolong terus habis itu kita punya x plus u berarti ini 101 terus kita punya 3x minus y ini tidak selalu menilai nolong disini kita prolesi maklis angin hai 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 Kita mau mencari matriks dari tersepasi T atas basis standar C4. Caranya gimana? Ya, masing-masing dari basis standarnya itu, kita cari petanya. Jadi, petanya tinggal dimasukkan ke formulanya tadi ya, untuk T-nya. Nah, kita memperoleh apa? Di sini, 3-1, 3, terus ini, dan ini ya. Dan pertanyaannya di sini adalah, kita ingin, hasil dari representasinya, itu direpresentasikan menggunakan basis yang di sini. Berarti artinya apa? Masing-masingnya dari T1 sampai T4, itu kita nyatakan dalam kombinasi linear, 32 faktor yang diperoleh. Nah, jadi kita nanti bisa mencari nilai dari T1, ya kan? Dan pertanyaannya adalah, ke-diskannya. Oh, bagus tadi dilanjutnya. Ada yang suka, ada yang lebih keren. Soalnya dikering ya. Jadi kita punya ini, terus ya sudah ya, berarti kita bisa membuat matrix krasumasi menggunakan, ini kan main 5 per 3, main 1 per 3, main 4 per 3 ya Jadi ini di kelompok tangan, kelompok tangan, kelompok tangan Jadi tahapannya itu intinya ya masing-masing basisnya itu dikepakan terus kita nyatakan dalam kombinasi yang nil, basis-basis yang dihinkan Nah, kalau desainnya itu ya, dijadikan matrix P yang tadi ya, dikasih nanya Yang ketiga, kompetan formal, ya kalian tinggal dilihat lagi ini ya, kousi dx sama dengan 0 Bisa kita lihat, y itu 3x, x-nya itu minus u, y-nya 3x-nya Jadi kalau kita pakai parametannya x yang berarti, y-nya x-nya jadi x, y-nya jadi 3x Y-nya berapa pun, kita serah, terus u-nya adalah minus x Ya, ini yang sama Jadi baca-baca kami, saya rasa bisa dulu Saya itu masih sedang Dan selanjutnya, pakaiannya matrix perubahan basis Jadi tadi kita sudah melihat koordinat sektor relatif terhadap suatu basis Nah, disini bagaimana kalau kita punya 2-2 basis yang berbeda Kita ingin menyatakan, yang awalnya relatif terhadap basis pertama Ini jadi yang relatif terhadap basis yang berbeda Jadi, kursusnya kayak yang terakhir tadi ya Jadi kalau kita punya 2-2 basis, kita punya 2-2 orbital Terus yang kita lakukan apa di situ? Kita bisa nyatakan, basis yang ini, yang di B ini Dalam, apa, basis yang ini, di aksen Jadi masing-masingnya disini Atau mungkin sebaliknya, kita punya yang di B aksen ini Kita nyatakan adalah yang ada di B Jadi kita punya U1 aksennya dinyatakan dalam Ini, U2 aksennya dinyatakan dalam itu Kan kita punya nanti koordinat masing-masing dari Ui aksennya Nah, koordinat dari Ui aksennya itu Yang kita bentuk sendiri Yang masing-masing kita ini Jadi, ya itu tadi Intinya masing-masing dari Ui aksen Itu kita nyatakan dalam koordinatnya dari Ui Nah, nanti Kalau yang koordinat relatif terhadap Ui aksen Berarti kan kita punya koordinatnya disini Intinya ini D, V itu Dapat dinyatakan dalam D1 U1 aksen D2 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 U2 ya Aksen D1 U N aksen Nah, pada U1 aksen kan tadi Kita bisa representasikan disini Menggunakan Basis Db U2 Dapat direpresentasikan menggunakan Basis Db juga Dan seterusnya Ini juga Dapat direpresentasikan menggunakan basis Db Artinya apa? V itu Kalau mau dinyatakan dalam Apa? Yang dalam U1 aksen U1 Berarti kan dia jadi beta 1 Ini kan tadi apa? U1 aksen Aksen Terus yang ini U2 aksen Sampai disini U1 aksen Aksen Nah, tapi tinggal dipumpulkan saja Koefisiennya U1 itu apa? Koefisiennya U1 ternyata ini Koefisiennya U2 apa? Ternyata ini Koefisiennya U1 apa? Ternyata ini Koefisiennya U1 apa? Jadi V-nya itu dapat dinyatakan dalam apa? Kalau binatnya berarti Ya ini yang baris pertama Ini yang baris kedua Dan seterusnya ini baris yang V-nya Hasil akhirnya kan itu Nah ini tinggal disederhanakan Jadi kalau disederhanakan Bentuknya Nanti jadi Seperti ini Ini hanya Masih lain aja Jadi Mensiknya sama Berarti adalah Kita punya Apa? Yang Tadi Koordinatnya U1 aksen Melapis terhadap Basis B Kita tulis dalam Untuk kolom Terus selanjutnya Koordinatnya U2 aksen Melapis terhadap B Kita tulis dalam Untuk kolom Dan selesai Nah tinggal ditarikan dengan Ini Ini adalah koordinatnya Yang V Berarti terhadap Ya Basis B Aksen Tiga kali dapat Kain Sari E A B B B B B B B B Ini Kita sebut dengan Matrix Perubahan Basis Yang kita bahas lagi Bentuk dari M2 aksen A Kalau di pun mungkin Pakai contoh ya Matris B nya Basis B nya Ini Basis B aksennya Ini Kita mau melihat Matris perubahan Awalnya Dari basis B Ke basis B aksen Berarti Apa yang harus dilakukan Kita Nyatakan Masing-masing Basis Dari B Dalam Dari basis Yang di aksen Jadi U1 ini Nanti Dia akan sama dengan U1 Aksen Ditambah Sesuatu U2 aksen Tambah sesuatu U3 Aksen Terus ini juga Dinyatakan dalam U1 U2 U2 U3 U3 Ini juga Dinyatakan dalam U1 U2 U3 U3 Aksen U2 I sam A negotiating U2 U3 U7 U1 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 U7 U7 U8 U7 U8 U8 Jadi koordinat yang U1 terhadap diaksen adalah Kita ambil dari sini Sebenarnya yang satu-satu Disini 0-12 Terus kita tuliskan dia dalam bentuk Terus yang selanjutnya Ini B jadi A 12 Kenapa kok ini sama dengan yang 2 ini dikali Jadi merubah relatif terhadap B ke B12 Kita melihat dari sini ke yang B aksen dulu Baru B aksen Nah yang B ke B aksen Itu kan pakenya yang ini Terus abis itu Kita sudah punya koordinat terhadap B aksen Nah ini mau dinyatakan dalam Dalam terhadap B b aksen Berarti apa? Baik kita alihkan dengan matripsi perubahan basisnya lagi Makanya kita punya Bila ikan dengan yang ini Jadi kalau mau ditulis ya jadinya begini B d nya B d nya Dan yang bisa langsung kan jadinya Saya beberapa B d ini Gantil Apain B d nya dapat wajar Gantil D pela Bagaimana kalau kita punya ruang pektor Bagi V atau B V yang punya basis V nya juga punya basis Yang perlu kita lakukan Masing-masing pektor Yang ada di basis yang di play Jadi U1, U2, U3 Itu kan bisa di transformasi linearkan Jadi kita punya U1 nanti dipetakan ke siapa Di buahnya petakan ke siapa Dan seterusnya Nah U1 sampai seterusnya Dia dapat dinyatakan dalam Kombinasi linear dari Yang basis C ini Masuk artikel isinya Kolom-kolomnya itu ya koordinatnya Betanya U1 Betanya U2 Sampai Betanya Linenya kan sama Cuma bedanya ini dipetakan dulu Baru dari kombinasi linearnya Oke yang disebut dengan matrix Langsung hasil linea T relatif terhadap basis C Dan C yang disini Jadi hasil akhirnya yang kita petakan itu langsung jadi Koordinatnya Kita menggunakan basis C Kemudiannya Ya gak bingung ini ya Contohnya ya Kita punya ini C3 dan C4 Kita punya B nya ini C nya ini Nah pemerintahnya misalkan Masih linearnya yang disini Nah nanti apa yang kita lakukan U1 ini Kita cari T U1 nya apa Terus T dari U2 nya apa T dari U3 nya Apa Nah selanjutnya Kan relatif muda ya Nah terus selanjutnya Hasilnya disini Kita nyatakan dalam Ini matrix apa Dan C nya disini Jadi ini sesuatu kali 1 aksen Sampai seterusnya Sampai disini berapa 4 aksen ya 4 aksen Ini juga 1 aksen 4 aksen Ini juga sama Nah matrix nya emang Kita ambil Ini Terus Masukin tolong Masukin tolong Jadi Ya kalau mau dicek Kalau mau mau dicek Jadi yang satu nya Hasil petanya ini Terus ketika di atas Masihkan menggunakan Basis Z nya Tapi jadi gini Berarti yang kita ambil Apa Ini 3 per 2 2 0 sama 3 5 2 2 2 2 2 3 3 3 4 Nah matrix nya Transform hasilnya Relatif terhadap Basis nya Apa Ya tadi kita punya 3 2 Kita Bentuk Sebagai Kolom Ini Perihatan cepat Lama ini Sudah ada ya Kalau menghitung sendiri Lama ini Iya kan Iya Karena petanya sendiri Harus Hitung 1-1 Terus Mas Yang paling lama Biasanya Ini Kalau presentasikan Yang disini Caranya gimana Ada yang tau gak Gimana caranya Kita mendapatkan Nilai ini 3 per 2 2 0 sama 5 per 2 Kita punya Ini sama dengan Alpha 1 kali ini Alpha 2 kali ini Alpha 3 kali ini Alpha 4 kali ini Dapatin Alpha nya Gimana Dikalikan 2 Apa 3 0 2 Tidak Nanti dia jadi masuk Terus Kita punya Sistem Tersama Jadi kita punya 4 variable Alpha 1 sama Alpha 4 Dan kita punya 4 2 Solusinya Solusi SPL Sampai Saya sampaikan 14 Karena Sekali Nyalasan ini Biasanya Satu SPL 4 kali 4 Satu Lagi 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali Beratkan 3 kali Tapi Ya Pasti Bisa Solusinya Apakah Selalu Ada Sampai Mungkin Pak Hingga Solusi Mungkin Tempat Satu Solusi Apakah Mungkin Tidak Punya Solusi Kenapa Kenapa Bisa Ada Solusinya Solusi Menurut Solusi Pasti Ada Solusi Karena Kita Punya Disini Basis Karena C Yang Disini Basis Dia Pasti Bisa Direp Presentasikan Ini Sebagai Kombinasi Minyak Yang Bicik Apakah Solusinya Lebih Dari Satu Mungkin Mungkin Juga Gak sadar Dia Maka Lagi Lagi Basis Satu Basis Pasti Bangun Bangun Ada Kombinasi Linear Pasti Dan Pasti Udah Jadi SP Pasti Punya Solusi Dan Solusinya Gak Kau kan Cemen Basis Dengan Bude Disini Gimana Cara Tidak Biar Lupakan Basis Kalau dia basis tuh jadinya gimana ini? Karena SPL nya pakai ini ya, pakai 4 ini ya. Matrix saya kan jadi 4 ini dikali alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4 ya. Kalau dia basis? Matrix saya gimana? Basis karena harus bebas di biaya harus membangunnya. Karena dia bebas di biaya. Masih-masih barisnya disitu kan masih-masih koloknya juga pasti. Gak ada yang bisa dinyatakan dalam yang lainnya. Artinya apa? Kalau kita tahu B ini, ya gak ada yang bilang ya. Terus yang kedua, karena dia membangun. Berarti, lokasi yang lain ya. Jadi, dia pasti A nya belum. Jadi artinya apa? Matrix yang terbentuk pasti invert. Nah, kalau kita punya A, X sama dengan sesuatu, A nya inverti-baik. Sobisnya pasti. Kalau A sama dengan B, berarti X nya adalah A inverse kali ini. Sudah ambil dulu aja. Harusnya biaya. Kalian bergerak gak sampai sini? Oke. Oke, gak ada ya. Kemarin udah 2-3 saksi. Oh bukan. 2-1, 3-2 ya kemarin ya? Sekarang 2-3-1. 2, 2, 3, 1 2, 2, 3, 1 2 kali 3, 1, 2 ya harusnya Bukannya yang ini Idealnya tuh gini sih sebenernya Nomor 3, prosok 3, nomor 1 sama 3 Nomor 1 itu nomor 2 sama 4 Nomor 3 sama 4 Nomor 3 sama Nomor 1 dan nomor 3 Nomor 1 Nomor 1 Nomor 1 Terima kasih. 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 disini kelihatannya sama tapi kan otomatis ini kan jadi ya sebenarnya itu yang mau ditunjukkan nah tunjukkan dari sini ke sini nya dimana karena kalau ini ke sini berlaku nah ininya sudah tahu karena kan targetnya pencari ini sebenarnya siapa justru disitu kepaniannya dan nanti bisa ditunjukkan bahwa inverse nya adalah seperti ini ini penacaran bukan sebetulnya terima kasih ini kan dia mau mengatakan yang ini sama dengan ini yang ini sama dengan ini ya jadi 4C itu ini yang kita klik terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih // 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 dari pertanyaannya yang bikin agak kurang nyaman kalau pakai ini karena kalau pesan dari awal kita sudah bisa mengasumsikan kalau pertanyaannya kalau itu yang ditanyakan terus diajak di asumsi ya bisa-bisa datangnya karena itu bagian yang ditanyakan kalau yang ditanyakan dia dipakai kalau ternyata yang ditanyakan itu nggak benar karena kalau kita punya A kali B itu sama dengan I itu kan belum tentu B nya itu pasti ada yang lain ya kalau ukurannya sama oke ya bahkan kalau ukuran yang berbeda kan bisa jadi juga berlaku tapi kan itu tetap bukan oke 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 selamat siang teman-teman Saya dari Kelompok 2 akan Mempresentasikan Hasil kerja kami untuk Nomor 3 dan nomor 4 Nah untuk nomor 3 Kami mendapatkan sifatnya itu ada 2 Dan nomor 4 itu Sifatnya ada 4 Jadi Kalau teman-teman Agak kesulitan Mungkin bisa ditanyakan Dan ini mungkin dijelaskan agak Belum cepat Nomor 3 Kita disuruh untuk Tuliskan dan duktikan sifat-sifat matriks Transformers ini ya Yang belum dibahas di kelas Kita dapat Dari kelompok kami ada 2 teorema Nah teorema pertama Misalkan kita punya V, W, dan T Itu masing-masing kompetor Berdimensi M, N, dan L Dan kemudian kalau kita punya T1 dari V, K, W, dan T2 Dan W itu Itu adalah Transformasi ini Dan kita bisa Misalkan B, V, D, W, dan D, U Itu adalah Basis dari V, W, dan U Ya Jelas dari B, V, B, W, dan D, U B, dan D, U Dan kemudian kita bisa Tentukan bahwa Matriks representasi Dari B2 Komposisi T1 Dari B, W, ke B, W Itu sama saja dengan Matriks representasi Dari B2 Dari B, W, ke B, W Dikali matriks representasi Dari T1 Dari B, W, ke B, W Nah sekarang Buktinya Nah kita misalkan Ya saya Katakan M, B, V, B, W, T1 Itu Seperti itu Matriks Dengan Ukurannya Adalah N x N Kemudian M, B, W, W, B, U Itu Matriks berukuran L x N Nah kita bisa Menyatakan T1 Dari Katakanlah E, I Itu adalah Salah satu unsur Dari basisnya Itu adalah Seperti di slide A1, I, F1 Sampai A, N, I, F, N Dan kemudian T2 Dari F, D Itu Adalah Kombinasi linier Dari Basis Dari U Yaitu B1, I, G1 Tambah B2, I, G2 Tambah seterusnya B, T, I, G, L Nah Sebenarnya kalau kita Kita Konstruksi T2 Komposis T1 Terhadap E1 Eh, EI Moh maaf Itu sama saja dengan T2 Dalam kurung T, I, EI Nah T Sorry, T1 EI Itu kan bentuknya Seperti ini Kita masukkan Kemudian Karena T2 ini Transformasi linier Berarti kita bisa keluarkan Skala-skalanya Dan kita bisa jumlahkan Masing-masing Kemudian diperoleh Nah Diperoleh Seperti ini Nah Selanjutnya Kita Bisa nyatakan Kembali lagi T2 Komposisi T1 EI Itu seperti ini Yang kita kumpulkan Yang T1 B2 Sampai Kemudian kita Nyatakan sebagai Matrix representasinya Seperti ini Dan Kita Kan kita bisa Buatkan Bisa dia Seperti ini Dan ini kan Sebenarnya adalah MBW B2 Dan ini adalah MBV BW D1 Jadi terbukti T1 Jadi terbukti Yang pertama Oke Yang kedua Kalau kita punya T ini Elemen dari Kimpunan semua Transformasi linier Dari V ke V Bisa Dari sifat Transformasi linier Diketahui bahwa T bundaran T inverse Itu sama dengan I Nah dengan demikian Kita bisa nyatakan Seperti ini MBPBV T Bundaran T inverse Itu sama dengan MBPBV I Nah Berdasarkan Terema sebelumnya Yang tadi kita Sudah Lihat tadi Kita bisa Dipisah Seperti ini Nah Nah ini Kita bisa lihat Ternyata Kalau kita bisa Bisa lihat bahwa Inverse dari Ini Ini adalah Ini Itu adalah Inverse nya Inverse dari ini Sampai disini Bisa dipahami Oke Yang ini Saya mohon Waktunya teman-teman Ini ada Empat sifat Yang kami temukan Teman-teman Nah Yang terema Pertama ini Sebenarnya Analog Atau sama Serupa Dengan Terema yang sebelumnya Di kelompok Satu Yang ini Kita bisa Lihat Ada terema Misalkan V ini Rond vector berdimensi Hingga atas Lapangan F Yang pertama Untuk setiap Basis Basis B di V MBB Ini maksudnya Matrix representasi Basis B Ke Basis B Itu adalah Matrix Identitas Kemudian Untuk setiap Dua basis B dan C MBC Itu invertible Dan MBC inverse Itu sama dengan MCB Artinya Di balik Ini kan Ini kan Kalau dia Tepaskan Ini Tertukar Ditukar Nah sekarang Buktinya Kita ambil Semarang V di V Dan Basisnya di V Basis Katakan Basisnya Adalah V Nah Dari Teorema Satu Dan fakta Bahwa Kalau kita Punya Itu Faktor Koordinat Relatif V Terhadap Basis B Itu sama dengan Matrix identitas Kali VB Nah Dengan I itu merupakan Matrix identitas Maka kita Peroleh VB itu Adalah I Kali VB Nah Kita juga Tahu bahwa VB ini Adalah MBB Kali VB Karena ini Berlaku Untuk Setiap VB Maka kita Peroleh MBB Ini sama dengan I Jadi terbukti Bahwa MBB Ini adalah Matrix identitas Dan sekarang Kita buktikan Yang kedua Nah Buktikan Yang kedua Diambil Sebarang V Element V Dan Basis B Dan CDV Kita Bentuk MCB Kali MBC Kali VB Nah Berdasarkan Teorema 1 Nah Ini kan kita Bisa Konstruksi Seperti ini Nah MBC Kali Pertama kan kita Buat seperti ini MBC Kali VB Nah Ini kan nanti Hasilnya adalah V Karena ini sama Maka VC Nah Kemudian kita Kalikan dengan MCB Berarti V Karena ini sama Berarti VB Nah VB itu adalah I Kali VB Dengan I Materis Identitas Nah Karena ini berlaku Untuk setiap VB Maka Ini MCB Kali MBC Sama dengan I Nah Kita Bisa Terapkan Cara yang Sama Untuk MBC Kali MCB VC Nah Sama juga Kalau ini Berarti MCB Kali VC Berarti V B Karena C nya Sama Nah Kemudian MBC Kali VB Berarti VC VC Nah VC ini adalah I Kali VC Nah Karena ini berlaku Untuk setiap VC Maka Ini Sama dengan Ini MBC Kali MCB Sama dengan I Nah Karena kita sudah punya Dua fakta Ini sama dengan I Dan Ini sama dengan I Kita bisa Tulis MBC Kali MCB Sama dengan MCB Kali MVC Sama dengan I Nah Kita bisa katakan Bahwa MBC Ini adalah Invertible Dan MBC Inverse Itu adalah MCB Sekarang Sifat yang kedua Elemen yang kedua Nah Kalau kita punya V dan W Itu Rond Vector Berdimensi Hingga Atas Dapangan F Kita punya Tau Itu Elemen dari L cantik VW Kemudian Kita punya BC Dan B Aksen C Aksen Merupakan Pasangan Pasangan Basis teruruh Di V dan W Berturut Turut Maka Tau B Aksen C Aksen Sama dengan MCC Aksen Kali Tau BC Kali MV Aksen B Nah Untuk Buktinya Diambil Sebarang V Elemen V Dan Kemudian Tau Elemen L cantik UV Kemudian Pasangan Pasangan Basis teruruh BC Dan B Aksen C Aksen D V Dan W Betul Kita Bentuk Seperti Ini Terhadap V B Aksen Nah Kemudian Kita pakai C 51 Dan 53 Pertama Kita Yang Ini Berarti Hasilnya V B Kemudian Tau BC Kali V Itu Tau V C Nah Kemudian VC V E O N MC C Aksen Kali Tau V C Ini kan Tau V C Aksen Nah Tau C Aksen Ini adalah Tau B Aksen C Aksen Kali V B Aksen Karena Ini berlaku Untuk setiap V B Aksen Maka Diteroleh MC C Aksen Tau BC Kali MB Aksen B Sama Dengan Tau B Aksen C Aksen Kemudian Kita Ranjut Ke Sifat Yang Ketiga Nah Agar Tidak Agar Tidak Menimbulkan Ambiguitas Tau BB Ini Kita Bisa Tulis Sintas Sebagai Tau B Nah Dengan Memanfaatkan Proses Pemuktian Pada Teorema 2 Maka Kita Bisa Prolet Teorema Seperti Kalau Kita Punya Tau Ini L Cantik V Dan V Ini Rung Factor Berdimensi Hingga Atas Lapangan F Kemudian Kita Diberikan B Dan C Itu Basis-basis Terurut Untuk V Maka Tau C Sama Dengan N BC Kali Tau B Kali MC B Nah Kemudian Kita Untuk Buktinya Kita Ambil Sebarang Tektor V Tau L L L L L L L L L Basis-basis Basis-basis Terurut 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 Dan C Nah Kita Bentuk Seperti Ini Nah Ini Sama Kalau BC B Kali BC Itu Kan B B Kemudian Tau B Dan Tau B Ini Tau B Benar Tau B Kali BB Itu Tau V B Nah MBC Kali Tau BB Berarti Tau VC Nah Tau VC Itu Sama Dalam Tau C C Kali PC Atau Tau C Kali PC Nah Karena Ini Berlaku Untuk Setiap PC Kita Peroleh Seperti Nah Untuk Akibatnya Ini Senanya Kita Memanfaatkan Derma Tiga Tadi Dan Memanfaatkan Fakta Kalau MBC Inverse Itu Sama Dengan MCB Tadi kan Sebelumnya Kita Dapatkan Tau C Sama Dengan MBC Kali Tau B Kali MCB Nah MCB Ini kan Sama Dengan MBC Inverse Jadi Diparoleh Akibatnya Seperti Ini Oke Sekian Dan Terima Kasih Terima bahkan kalau basis B kebeli lagi yang mengatakan harus identitas untuk semuanya ya kita pilih dua arah yang akan sama ya itu salah satu ide yang bisa digunakan untuk bahas diskusi, untuk yang kita mau ke teman bisa nanti coba untuk dibahas sama pokoknya karena nilai yang diberikan sebenarnya sama plat 1 mungkin sudah ada jadi bisa mencoba untuk mengubah ini terus minggu depan rencananya itu ya, kita menyelesaikan nilai yang gini terus presentasi di dunia ini jadi ada yang aplikasi, ada yang diskusinya itu nah sudah itu saja jadi tuan bulan iya memaksa nanti harus setelah jadi sekian saja mungkin terima kasih semuanya selamat siang, sampai jumpa lagi terima kasih terima kasih